Selamat siang teman-teman, pada hari ini 11 Juli advokat-advokat tim pembela demokrasi Indonesia atau TPDI ada Bung Jimmy Moklensang, ada Bung Eric Espaat, Bung Riki Demoninka, Bung Robert K. Timur dan saya sendiri Petrus Elestinus sebagai kuasa hukum Kusnadi. Hari ini akan menyampaikan laporan atau pengaduan terkait peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di lantai 2 gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 Juni 2024 di lantai 2 gedung KPK juga. Peristiwa pidana apa yang terjadi? Menurut penjelasan Kusnadi, bahwa tanggal 10 Juni jam 10.40 dia diajak naik ke lantai 2 oleh penyidik Rosa Purbo Bekti untuk menyampaikan handphone milik Hasto kepada Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang waktu itu dipanggil sebagai saksi untuk perkara Harun Masiku. Tetapi ketika sampai di lantai 2 gedung KPK, Kusnadi dimasukkan ke salah satu ruangan, kemudian diminta dikeluarkan segala barang yang ada di ranselnya, padahal yang diminta adalah handphone Hasto Kristianto. Ketika Kusnadi menyerahkan handphone Hasto Kristianto, Rosa meminta lagi barang-barang semua yang ada di dalam ranselnya itu dikeluarkan. Nah, Kusnadi berkeberatan, kok saya digeledah? Diam kamu! Nah, dibentak begitu, Kusnadi mulai ciut nyalinya, lalu dibiarkan digeledah tanpa memperlihatkan surat perintah penggeledahan, tanpa memperlihatkan surat perintah penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan apakah Kusnadi ini saksi atau tersangka. Karena dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya, dan pemahaman kami sebagai praktisi hukum, baik Undang-Undang KUHAP maupun Undang-Undang KPK, penyitaan dan penggeledahan secara mendadak dan secara paksa begitu itu dilakukan terhadap tersangka. Kenapa terhadap tersangka? Karena tersangka diduga sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, dan barang-barang yang mau disita itu adalah barang-barang hasil tindak pidana yang dia lakukan, atau barang-barang yang dia gunakan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertanyaan kita, apakah barang-barang di dalam ransel Kusnadi itu adalah barang yang diduga sebagai hasil kejahatan dan Harun Mas Siku yang sampai sekarang belum jelas keberadanya di mana, atau barang-barang itu adalah barang-barang yang digunakan Harun Mas Siku untuk melakukan kejahatan. Padahal Kusnadi bukan tersangka. Begitu juga Hasto Kristianto, dia dipanggil sebagai saksi. Karena itu peristiwa yang dialami oleh Kusnadi pada tanggal 10 Juni itu, kami nilai, kami berpendapat, itu adalah diduga sebagai peristiwa pidana, dan yang diduga sebagai pelakunya adalah Rosa Purbo Bekti dan Priyatno, dudukannya penyidik KPK. Kemudian tanggal 19 Juni ketika, setelah itu Kusnadi dipanggil sebagai saksi, itu tanggal 19 ya, 19 Juni ketika Kusnadi dipanggil sebagai saksi, di sana juga terjadi suatu peristiwa mem-backdate tanda terima penerimaan barang bukti. Karena pada tanggal 10 Juni itu, Kusnadi disodorkan menandatangani tanda penerimaan barang bukti, tetapi di situ disebutkan tanggal 23 April, bertempat di perumahan apa di Citrap, Kabupaten Bogor, dan barang bukti itu diserahkan kepada Kusnadi. Bukan di KPK dan bukan pada tanggal 10 Juni. Nah, coba kasih lihat itu. Nah, ini dokumennya. Ini peristiwa tanggal 20 Juni yang terjadi, tetapi ditulis 23 April. Bisa saja ini kekeliruan administrasi, tetapi cara mengatasinya seperti tidak profesional sekali. Sehingga pada tanggal 19 Juni, penyidik waktu memeriksa Kusnadi sebagai saksi, disodorkan lagi satu sebagai perbaikan, tetapi tidak dibuat berita acara perbaikan. Sehingga kesannya, kesalahan yang sama pada tanggal 10 Juni, dilakukan lagi pada tanggal 19 Juni, dengan menuliskan berita acara tanda terima barang bukti itu 10 Juni 2024. Padahal itu dibuat 19 Juni 2024. Sehingga kalau dalam hitung-hitungan tindak pidana, ini bisa masuk juga dalam kategori memasukkan keterangan pasu atau membuat surat pasu di dalam tanda terima ini. Sehingga hari ini, kita menyampaikan laporan kepada Baris Kim Polri, melalui Dumas. Mengapa Dumas? Karena di Dumas ini, ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimanapun, Rosa Purbo Bekti dan Priyatna ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK. Sehingga dengan laporan ke sini, ada beberapa aspek yang kita ingin dapatkan. Pertama, dari segi aspek pelanggaran profesi, di mana mereka polisi, tapi melakukan hal-hal yang tidak profesional. Itu tugasnya propam. Yang kedua, pelanggaran dalam kaitan dengan tugas penyidikan, di sini ada Karwa Sidik. Di sana, walaupun dia KPK, tapi dia adalah anggota Polri yang jadi penyidik di KPK. Kemudian, dalam dugaan perampasan barang milik dan perampasan kemerdekaan, itu tindak pidana biasa. Di sini ada Dirpidum, tindak pidana umum yang akan memproses itu. Pintu masuknya lewat Dumas. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan pernyataan pimpinan KPK di Komisi 3 DPR RI, tanggal 1 Juli, atau yang satu minggu sebelum 1 Juli itu, Alex Marwata menyatakan, kesulitan pimpinan KPK sekarang, mengatasi penyidik di KPK itu, karena penyidik di KPK itu punya loyalitas ganda. Mereka tidak loyal ke pimpinan KPK, tetapi yang dari polisi loyal ke Kapolri, yang dari kejaksaan loyal, kepada jaksa agung. Sehingga praktis kerja-kerja penyidikan perkara di KPK itu mengalami hambatan yang luar biasa. Bahkan, mereka menganggap 8 tahun memimpin KPK, mereka gagal. Dari sebab itu, laporan yang mau disampaikan hari ini oleh Kusnadi, Kusnadi ini mewakili banyak orang kecil, orang besar di KPK itu menghadapi pengalaman yang sama. Mereka ditangkap tangan atau OTT, tapi yang disita itu di berbagai tempat tanpa orang ini dijelaskan apa-apa dia tersangka atau tidak. Karena prinsip di dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK itu, penyitaan itu terhadap tersangka. Bukan terhadap saksi. Saksi itu mitra, partner dari penyidik. Tapi kok dibentak-bentak, dirampas barangnya. Ini yang kita ingin koreksi KPK. Jadi laporan hari ini, Kusnadi mewakili banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti Kusnadi. Jangankan Kusnadi, Hasto saja diperlakukan begitu. Bukan kita mau besar-besarkan Hasto. Tapi Hasto, seorang sekjen partai yang juga sering berbicara tentang banyak hal, soal pendidikan politik, soal pembenahan hukum, dan segala macam. Tapi di sana tidak dianggap, tidak dihormati. Padahal perintah Undang-Undang KPK saksi itu harus dilindungi hak-haknya. Tapi di sana hak-haknya diinjak. Nah ini yang kita protes, kita nyampaikan di sini. Supaya Kapolri juga harus benahi anak buahnya yang ada di KPK. Jaksa Agung juga benahi anak buahnya yang ada di KPK. Loyalitas itu boleh ganda, tapi terkait dengan tugas. Loyalitas mereka itu kepada Undang-Undang dan kepada pimpinan KPK. Tidak boleh mereka diintervensi seenaknya, sepanjang masa untuk kepentingan lain. Nah ini yang kita mau persoalkan itu. Mereka itu tim. Tapi kita laporkan dua nama, karena yang lain kita tidak tahu namanya. Jadi nanti dua orang ini yang bisa berkembang. Kalau secara bukti administrasi dari dokumen KPK pemeriksaan itu, diserahkan juga ke provinsi? Diserahkan. Berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, surat tanda terima, saat afi-dafidnya Khusnadi yang menjelaskan secara detil peristiwa yang dia alami tanggal 10 Juni itu. Tambah lagi soal panggilan. Sering KPK mau periksa orang besok baru hari ini dikasih panggilan. Itu untuk apa? Padahal perintah Undang-Undang itu harus kurang dari, harus tiga hari. Kurang dari tiga hari barang itu harus sudah nyampe. Kemudian, tidak boleh didampingi penasihat hukum. Itu satu kesalahan besar dan itu tidak hanya terjadi di KPK, di kejaksaan juga begitu. Jelek-jeleknya Polri, Polri sangat menghargai hak ajasi saksi tersangka, bahkan advokat-advokat yang menjadi kuasa hukum. Kita boleh dampingi saksi, kita boleh bawa handphone. Tapi di KPK itu begitu kita injak di halamannya, di lobby-nya, hak ajasi kita sudah habis. Dompek tidak boleh bawa, handphone tidak boleh bawa, kamera-kamera di sini apa lagi? Tidak boleh kita bawa. Terima kasih. Terima kasih.